selamat menikmati pengeluaran atau biaya-biaya yang dikeluarkan itu dia lebih kecil daripada yang didapatkan atau pemasukannya lebih besar kalau rugi ya sebaliknya kalau rugi itu yang pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran nah untuk jelasnya ada beberapa soal yang saya bahas lihat tentukan kondisi berikut yang menunjukkan kondisi untung rugi atau impas serta tentukan besarnya untung atau rugi dari pengeluaran dan pemasukan berikut ini pemasukannya 1 juta pengeluarannya 900 ribu jadi biaya-biayanya 900 ribu kemudian pemasukannya ternyata 1 juta ini dia berarti untung untung berapa untung 100 ribu nah dari mana untungnya ini 1 juta dikurangi 900 ribu kemudiannya sini pemasukannya ternyata hanya 1 juta pengeluarannya 1 juta 200 berarti dia rugi rugi berapa 200 ribu ini pemasukannya hanya 1 juta pengeluarannya 1 juta 200 berarti dia rugi 200 ribu ini pemasukannya 2 juta pengeluarannya juga 2 juta berarti impas nah impas itu sama kondisi pemasukan dan pengeluaran sama besar kemudian ini 1 juta 500 1 juta 550 ribu pengeluarannya berarti dia rugi rugi berapa rugi 50 ribu kemudian yang ini pemasukannya 1 juta pengeluarannya 800 ribu saja berarti dia untung untungnya 200 ribu ini masih gampang berikutnya seorang pengusaha mengeluarkan 1 juta untuk menjalankan usahanya jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 250 ribu maka besarnya pendapatan yang didapatkan berapa dia rugi berarti pendapatannya kan rugi itu sama dengan pemasukan pengeluaran lebih besar pengeluaran dikurangi pendapatan atau kalau pendapatan berarti pengeluarannya dikurangi kerugian atau ruginya berapa pengeluarannya adalah 1 juta ruginya dia 250 ribu berarti 1 juta kurangi 250 ribu itu 750 ribu jadi yang didapatkan hanya 750 ribu saja tapi yang dikeluarkan 1 juta dia rugi 250 ribu oke seorang pedagang sayuran mengeluarkan 1 juta 500 ribu untuk menjalankan usahanya jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan 200 ribu maka besarnya pendapatan berarti pendapatannya pendapatan atau pemasukannya pengeluaran ditambahkan untungnya berapa pengeluarannya 1 juta 500 ribu untungnya 200 ribu berarti 1 juta 700 ribu rupiah itu adalah pendapatannya jadi pendapatannya 1 juta 700 ribu pengeluarannya hanya 1 juta 500 ribu dia untung 200 ribu rupiah seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya dia mematok kerupuknya adalah harganya 6 ribu berbungkus jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan 200 ribu dari usaha kerupuknya tersebut maka berapa pemasukan kerupuk minimal yang harus dibuat pengeluarannya sama dengan 1 juta untungnya inginnya adalah untung 200 ribu rupiah berarti pendapatannya kalau begitu 1 juta 200 ribu rupiah nah perbungkus perbungkusnya adalah 6 ribu berarti ini kita bagi saja 1 juta 200 ribu kita bagi perbungkus 6 ribu ribunya kita sederhanakan berarti berarti 1200 bagi 6 12 bagi 6 dapat 2 2 kali 6 12 kurangin 0 ada 0 2 sini berarti 200 berarti kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat itu 200 200 bungkus jadi 200 bungkus itu sudah untung 200 ribu rupiah 200 bungkus berikutnya seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta rupiah untuk menjalankan usahanya dia mematok harga bakso nya 8000 proporsi jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan minimal 250 ribu dari jualannya tersebut maka berapa porsi minimal yang harus dibuat sama ini pengeluaran 1 juta kemudian dia ingin untung untungnya itu 250 ribu rupiah berarti pendapatannya 1 juta 250 ribu rupiah per porsi 8000 berarti kita bagi bikin berapa porsi kita bagi 1 juta 250 ribu dibagi 8000 ribu yang kita sederhanakan 125 dibagi 1250 dibagi 8 dapat 1 8 kita kurangi 12 kurangi 8 4 45 dapat 5 5 x 8 40 kurangi 5 dan 50 50 bagi 8 dapat 6 6 x 8 48 sisa 2 20 di koma 20 bagi 8 dapat 2 16 4 40 bagi 8 5 5 dia membuat porsinya itu 156 25 kalau 156 dia itu belum untung 250 ribu berarti minimal bikinnya harus 157 porsi dia untungnya itu lebih dari 250 ribu nanti minimal 157 porsi kalau 156 dia untungnya tidak sampai 250 ribu tapi kurang dari 250 ribu jadi kalau ingin untungnya minimal 250 ribu maka bikinnya harus minimal 157 porsi oke berikutnya seorang penjual sate mengeluarkan modal 900 ribu rupiah untuk menjalankan usahanya dia mematuh harga satenya 9 ribu per porsi jika ia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan dari jualannya tersebut maka berapa porsi minimal yang harus dibuat jadi ini tidak mematuh untungnya berapa pokoknya dia yang penting untung gitu aja berarti kalau yang impasnya berarti tinggal dibagi 900 ribu dibagi 9 ribu per porsi ini ribu saya sederakan 1 9 berarti 100 berarti 100 porsi itu impas jadi balik modal impas dia tidak untung tidak rugi jadi kalau ingin untung berarti bikinnya minimal harus 101 porsi ini sudah untung 9 ribu rupiah jadi kalau 101 porsi untungnya 9 ribu rupiah yaitu untung satu porsi ini kenapa karena kalau 100 porsi itu impas 100 porsi itu dia dapat 900 ribu balik modal sesuai dengan modal yang dikeluarkan yaitu 900 ribu kalau 101 berarti 909 ribu untung 9 ribu kasih mudah ini seorang penjual soto mengelarkan modal 900 ribu rupiah untuk menjalankan usahanya dia mematuh harga sotonya 10 ribu per porsi jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan 250 ribu maka berapa porsi soto yang berhasil dijual berarti kita jumlahkan aja 900 ribu untuk modalnya dijemlahkan dengan untungnya yaitu 250 ribu 1 juta 150 ribu dia dijualnya proporsinya adalah 10 ribu tinggal dibagi 1 juta 150 ribu dibagi 10 ribu 0 nya 4 ini pas berarti 115 berarti kalau dia untungnya 250 ribu berarti yang berhasil dijual adalah 115 porsi caranya seperti itu seorang penjalan nasi goreng melakukan modal 800 ribu rupiah untuk menjalankan keusahanya dia mematau harga nasi gorengnya 8 ribu berporsi jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 160 ribu maka berapa porsi nasi goreng yang berhasil terjual berarti kalau kerugian dikurangi keuntungan keuntungan apa namanya pemasukannya berarti ini modalnya kita kurangi dengan ruginya masih 7 kurangi 1 6 berarti dia mendapatkan atau pemasukannya pemasukan mendapatkan uang itu hanya 640 ribu saja berarti berapa porsi 640 ribu kita bagi per porsinya harganya adalah 8 ribu ribunya kita sederhanakan 64 bagi 8 dapat 8 masih ada 0 nya berarti 80 berarti dia hanya berhasil menjual 80 porsi saja sehingga yang didapatkan uangnya adalah 640 ribu rupiah kondisinya dia rugi 160 ribu rupiah ini ruginya caranya seperti itu pak roni seorang pengusaha penjualan telur asin tiap hari pak roni membeli 500 butir telur asin dari betani telur asin dengan harga 1200 per butir jika angkos perjalanannya 20 ribu dihitung sebagai biaya operasional tentukan harga jual telur asin pak roni agar untung biaya untuk pembeliannya ini pengeluarannya berarti ya pembelian itu 500 dikali 1200 per butirnya jadi 12 kali 5 60 berarti ini 0 ada 12 34 600 ribu itu untuk pembeliannya kemudian ongkosnya ongkos perjalanannya itu juga masuk pengeluaran adalah 20 ribu rupiah 620 ribu rupiah itu adalah pengeluaran total biaya yang dikeluarkan dia 620 ribu rupiah kemudian jika ingin untung ini dijual berapa per butirnya dijual berapa berarti dibagi 500 620 ribu dibagi 500 karena ada 500 butir 0 2 6 2 6 bagi 5 dapat 1 masih 1 12 bagi 5 dapat 2 2 kali 5 10 20 itu dia 4 4 kali 5 20 pas ini ya habis ini berarti ada 0 lagi 1240 rupiah minimal harga jualnya harga jual per butirnya itu 1240 ke atas 41 bisa tentukan harga jual telur asin dari pak roni agar untung berarti kalau agar untung berarti 1 241 kini sudah untung atau misalkan dibulatkan 1 250 rupiah jadi ini sudah untung tapi umumnya kan kalau 1241 kan tidak umum untuk jualan jualan ke 41 jadi yang ini 1250 rupiah ini sudah untung nanti pokoknya lebih besar dari 1240 rupiah berarti bisa 1245 bisa 1241 1242 dan seterusnya tapi kalau umumnya berarti 1250 rupiah seorang penjual nasi mengeluarkan 2.750.000 untuk menjalankan usahanya jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 150.000 maka besarnya pendapatannya berapa ini mudah juga ini ruginya dia 150 ribu pendapatannya berapa berarti ini dikurangi berarti pendapatannya hanya 2.600.000 rupiah sehingga dia rugi 150 ribu rupiah jika X menyatakan besarnya modal usaha yang dikeluarkan yang menyatakan besarnya pemasukan yang didapatkan tentukan hubungan antara X dan Y pada setiap kondisi berikut menggunakan tanda hubung lebih kecil lebih besar atau sama dengan yang A kalau rugi berarti modalnya itu harus lebih besar dari Y yaitu pemasukan berarti modalnya lebih besar dari pemasukan berarti dia rugi kalau untung berarti modalnya lebih kecil daripada pemasukan yang lebih besar dia pemasukannya kalau impas berarti pemasukan atau modalnya sama dengan pendapatan atau pemasukan jadi pengeluaran atau modal maksud saya pengeluaran atau modal itu sama dengan pemasukannya itu impas demikian pembahasan tentang keuntungan kerugian pemasukan modal atau pengeluaran jika ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat amin terima kasih terima kasih